Presiden Joko Widodo pada Rabu 12 Juli mendatangi Stadion Sijalak Harupat Bandung yang telah selesai direnovasi. Sebagai infrastruktur pendukung kegiatan FIFA World Cup U17 tahun 2023, pemerintah menguncurkan anggaran sebesar Rp155 miliar untuk merenovasi Stadion Sijalak Harupat. Jelang laga Piala Dunia U17 yang diagendakan berlangsung di Indonesia pada November mendatang. Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan Stadion Sijalak Harupat Bandung, Jawa Barat pada Rabu 13 Juli 2023. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Stadion Sijalak Harupat didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menpora Dito Ario Tejo, serta Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anu. Terkait layak atau tidaknya Stadion Sijalak Harupat sebagai venue Piala Dunia U17, Presiden Jokowi menyerahkannya kepada FIFA. Pemerintah sendiri telah mengajukan 6 hingga 8 stadion kepada FIFA. Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Yang pertama tujuan untuk melihat renovasi stadion Sijalak Harupat yang telah selesai dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kemudian yang kedua, saya ingin juga melihat peninjau proses seleksi pemain untuk Piala Dunia U17. Saya senang, proses renovasi telah selesai, tetapi juga nanti masih dulu pernah dicek oleh FIFA, tapi akan ada proses ulang lagi dari FIFA untuk yang U17, karena yang kemarin dicek untuk U20. Ini yang sudah diperbaiki, baik seat-nya, kemudian rumputnya, kemudian lampunya, toilet-nya, tempat ganti, bagian akses keluar masuk stadion maupun keluar masuk Jawa Harupat, semuanya detail dilakukan oleh Kementerian. Presiden Joko Widodo juga menyebut proses seleksi pemain untuk Piala Dunia U17 akan dilaksanakan di 10 kota di seluruh Indonesia. Di stadion si Jawa Harupat sendiri, kata Presiden, terdapat 187 pemain yang diseleksi dan akan diambil yang terbaik. Saya senang bahwa akan dilakukan proses seleksi di 10 kota, yang nanti ini apa, tadi saya tanya Coach Bima, Sakti, berapa yang diseleksi? hari ini 187 pemain yang nanti akan diambil, nggak tahu, kalau bagus semua ya diambil 187. Satu, dua, tiga, gitu, diambil. Saya kira proses-proses seperti ini yang saya harus memberikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17. Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti mengatakan stadion si Jawa Harupat memiliki kapasitas 27.166 kursi dengan luas lahan 6,3 hektare dan luas bangunan 28.177 meter persegi. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.